Nikmati daging panggang dengan selada, wanita ini terkejut lihat ulat joget di pinggir mangkuk. Sebelum menyantap makanan, ada baiknya Anda selalu teliti dengan sajian di hadapan Anda. Pasalnya, hal-hal yang tak diinginkan bisa saja terjadi tanpa Anda sadari. Salah satu contohnya seperti yang tampak dalam unggahan akun TikTok Baby Yo. Dalam unggahan itu, tampak seorang wanita tengah makan daging panggang di sebuah restoran. Daging panggang itu disajikan lengkap dengan selada segar untuk penyimbang rasa. Ia kemudian, tanpa ragu menyantap daging panggang tersebut. Cara menyantap daging panggang yang ia lakukan pun cukup unik. Selembar selada ditempelkan di bibirnya, kemudian ia mulai menyupit daging panggang tersebut. Setelah itu, daging panggang ditempelkan ke selada dan didorong masuk ke dalam mulut. Dengan cara ini, daging otomatis terbungkus selada dan bisa langsung dinikmati. Awalnya, tak ada yang aneh dengan aktivitas menyantap daging panggang dan selada itu. Hingga akhirnya, wanita ini menyadari ada malu kecil yang bergerak di pinggir pangguk. Rupanya seekor ulat kecil tengah berjoget di pinggir pangguk sajian miliknya. Hal ini, tentu sangat mengejutkan baginya. Karena ia sudah melahap daging dan selada dan baru menyadari keberadaan ulat itu setelah selesai makan. Video ini pun menarik banyak perhatian warganet. Beregang komentar memenuhi umrahan ini. Tapi, berarti sayurnya bebas pesticida dan bahan kimia pertanian lainnya. Selama itu, ulat gak kemakan yang gak apa-apa. Komentar seorang warganet. Warganet lain ikut berkomentar. Cara ulatnya bergerak, dia pasti lagi ngajak kamu ujar warganet ini. Kalau aku sudah nangis duluan, fobia banget. Tulis warganet lain ikut berkomentar. Sementara itu, hingga Minggu 14 Agustus 2022, video ini sudah ditonton sebanyak lebih dari 4 juta kali di TikTok. Terima kasih telah menonton!